Hai, nama saya Liska Vera Heri, saya berumur 7 tahun, saya motor kumpulan biru, saya bersekolah di SK Tunku Mahmud II, bye! Hai guys, hai, kali ini saya mau tunjuk kamu sedikit video saya, kita mau unboxing sebentar tadi kamu ada nampak video silis kamu perkenalkan diri kan, saja saya kasih silis itu ialah video sesi perkenalkan diri dia untuk orientasi tahun 1 tahun ini, jadi mari kita unboxing dulu saya punya kotak ini, kotak bertulis fragile, bertanda fragile, ini ini dia dihantar oleh abang JNC guys, kalau sudah kena hantar terus dorong tanda begitu, kena conting tuh alamat, mungkin supaya kamu tidak nampak alamat saya, gurau saja boi, okulit ini gamai, tidak lagi ditajam supaya gunting, saya sebenarnya tidak sabar menunjukkan sama kamu, apa di dalamnya guys jadi, sebenarnya di dalam ini guys, saya ada beli 3 jenis item, saya tidak sabar sudah menunjukkan sama kamu first, yang ini ialah lipstick, saya rasa yang kecil ini lipstick, terus ini ialah perfume and then, saya ada satu lagi perfume, ini jenis spray punya, yang macam botol panjang itu sebenarnya guys, di dalamnya ada head dye, dye rambut, sama tukar warna rambut saya sudah kamu abaikan lah itu keadaan store, sebab saya unbox di store so, saya beli 2 pack kembar ash color, warna gelabu, 2 pack and then, saya beli 3 set kembar yang warna coffee brown, kalau saya tidak silap nih jadi, harap-harap cukup lah, untuk kasih warna saya punya rambut tapi saya rasa memang lebih lah ini, sebab saya punya rambut ini lebih panjang saja, pokoknya tebal sangat so, ya, barang dia semua lengkap, head dye semua lengkap, set kembar 4 eh, set kembar 4, 6 yang warna brown dan 2 yang warna ash saya mau kasih, kasih layer saya punya rambut, ada layer ash di dalam so, cukup 6, dan yang ash color ini 2 saja, sebab saya mau sedikit saja kalau ikut asal dia, saya mau 1 rambut saya, ini ash color, tapi saya mau coba dulu tahun ini kita tukar warna, kita jadi gelap balik dan kita cek, memang dorang bubble wrap gila-gila punya terbaik dia punya wrapping kalau yang ini, itu yang saya cakap tadi, yang minyak wangi jenis spray dia jenis yang panjang, botol panjang sudah sudah kasih kotak, dia bubble wrap lagi takut pecah guys, mantap ini kedai ini saya akan repeat order lagi dari kedai ini hmm, sebab dia punya wrapping itu cantik bah pas item yang saya order, nah, tengok oh, perlu dihiduh juga ini guys tapi sekarang lah kita hiduh oke, kita try book up of film yang ini pula ini botol yang kecil, tapi gemuk gemuk, macam saya, pindik tapi gemuk hmm, dia punya wrapping pun cantik gila dia punya bubble wrap tabau memang selamat lah, kalau tidak mau, apa memang selamat kalau tidak limpas laut kan kalau pergi sabay ini entahlah sebab karena baling-baling lagi nah ini cantik kan saya suka dia punya bau saya pernah beli sudah sebelum ini jadi, saya order lagi di kedai yang ini and then yang ini pula ialah lipstick lipstick ini saya order satu tapi di dalam ini macam ada dua pula maybe free gift nih yang satu ini sat comel kan, yang ini ialah lipstick matte matte ataupun tint matte tint comel dia punya bentuk oh, saya dapat dua guys dapat dua tapi kayaknya rambut dapat dua, ini free gift yang satu thank you seller thank you kedai kedai beauty shop beli satu, dapat dua so, cukup sudah semua dye cukup, perfume cukup, lipstick ada dua eh, lipstick ada satu dapat dua so, ya lengkap semua oke, jom kita perhatikan ini gambar 2019 yang ini pula gambar 2020 dan begini sudah saya sekarang guys selesai sudah saya buat proses dye rambut saya dye warna coffee brown coffee brown coffee brown di atas layer bahagian bawah sedikit saja saya ambil saya kasih ash tapi yang ini ialah gincu iklan gincu si hijab ini bukan gincu pakai apalagi itu kena panggil lip balm kurang lip balm tapi saya pakai tiap hari pakai tiap hari untuk pastikan bibir saya tidak kering gincu ini harga dia 8 ringgit nah saya posati juga dengan saya punya rambut lah terutama yang empat ini yang ada layer sikit layer layer warna ash di dalam I like it guys jadi warna dia lebih kurang beginilah kalau tengok dari atas saya saja mau kasih gelap balik rambut saya saya tidak tahu maybe saya punya apa tempo depression maybe mau habis sudah jadi macam ada satu titik perubahan yang saya selalu gunakan untuk mengekspresi diri saya melalui rambut jadi ya thank you guys for watching selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati terima kasih